Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Syafriyal, didampingi Kepala Staff Divisi Infanteri 2 Kostrad, Brigadir Jenderal TNI Prima Disahful Sulun menghadiri upacara serah terima Jabatan Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh. Dari Mars Mati N. Izul Fahmi kepada Kolonel PNB Farilianto bertempat di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Senin 23 Januari 2023. Dalam Amanat Pangkopsut 2 Mars DTN Iwidiargo Ikoputra, selaku Inspektur Upacara, menuturkan Lanut Abdul Rahman yang memiliki nilai keuntungan dalam segi pertahanan udara yaitu membuat sulitnya terdeteksi lawan dari udara. Selain itu, Lanut Abdul Rahman Saleh merupakan satuan yang vital karena memiliki skadron udara tempur dan angkut beserta alutsista pendukung lainnya sebagai benteng pertahanan udara NKRE. Kedudukan Lanut Abdul Rahman Saleh yang strategis dan vital tersebut berdampak pada keunggulan dalam penyelenggaraan berbagai operasi penerbangan, pembinaan, kerjasama bilateral, khususnya di bidang pengamanan wilayah udara, serta latihan militer bersama. Di akhir amanatnya, Mars DTN Iwidiargo Ikoputra mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mars Mati Nizul Fahmi atas didikasi, loyalitas, inovasi, dan pengabdian terbaiknya selama menjabat sebagai Dan Kanut Abdul Rahman Saleh, sehingga seluruh tugas dapat terlaksana dengan optimal. Kepada Kolonel PNB Fairlianto saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas sebagai Dan Lanut Abdul Rahman Saleh. Kepercayaan ini merupakan suatu kehormatan, kemuliaan, dan ibadah, sehingga harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan segala ketulusan, keteguhan, dan pengorbanan. Di sisi lain, saat ditemui usai kegiatan, Pandivif II Kostrat menyampaikan ucapan selamat bertugas di kesatuan yang baru kepada Mars DTN Iwidiargo Ikoputra dan selamat datang pejabat baru Kolonel PNB Fairlianto. Harapan besar semoga kedepannya soliditas antara divisi infanteri II Kostrat dengan Lanut Abdul Rahman Saleh yang sudah baik ini semakin terpupuk, dapat terus ditingkatkan, guna mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Jawa Timur serta Malang. Upacara aserah terima jabatan dan Lanut Abdul Rahman Saleh tersebut diikuti kurang lebih sebanyak seribu personel jajaran Lanut Abdul Rahman Saleh dan Insub. Dari Malang, KSK Indonesia melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton